Intro Masa pandemi covid-19 masih belum hilang Ditambah masuknya bulan Ramadan Ternyata tak menghalangi duet kembar Pendanggut Rizky Rido untuk berkarya Pekerjaan yang boleh jadi buat sejumlah penyanyi Jadi barang langka Mereka justru kebajiran job Lulusan danggut Akademi Indosiar ini Mengaku tak menutup peluang Untuk produktif di masa puasa Bagaimana kelanjutannya Simak video selanjutnya Riki Rido gimana menjalani puasa pertama Sambil kerja nih? Alhamdulillah Sangat bersyukur aja Apabila itu Alhamdulillah lancar Dan sekarang juga Pembu kerjaan mulai lancar juga Pastinya bukan suatu hambatan Untuk puasa Itu menjadi Pembu kerja Ada perbedaan gak sih Tahun lalu dan sekarang Alhamdulillah ada Banget berasa ya Apalagi sekarang tuh Sudah agak sedikit Untuk Covid juga Jadi Agak sedikit kemana-mana tuh Lebih Enak ya Mulai ke Bandung Berarti Sekarang kerjaan udah makin banyak ya So far Daripada tahun kemarin Sudah mulai lah Mulai ada Palingan juga Untuk Untuk Lebaran juga Sudah Alhamdulillah ada beberapa Masuk untuk offer Ya mudah-mudahan sih Ya Covidnya cukup Terlalu Dan insya Allah Normal Bener-bener Normal Terlalu Berarti udah bandit lagi ya Soalnya Alhamdulillah Kalau Tapi Termasuk yang membatasi Kegiatan gak sih Kalo lagi puasa gini Lagi Ramadan Enggak Alhamdulillah kalo memang ada kegiatan Malah seneng gitu Jadi setiap Kali kegiatan tuh Enggak berasa tuh Untuk Puasa atau enggak ya Jadi enggak terlalu Dirasa-rasa banget Kalo kita puasa Disuruh sekarang tuh pengen produktif Karena memang sudah ada studio Di rumah Ada apa Alat rekaman Alat rekaman Audio Video juga udah lengkap di rumah Jadi tinggal produktif aja sih Ngerasain gak sih Perbedaannya Ramadhan tahun ini Dengan status kalian Iki sebagai seorang ayah Ido juga jadi seorang suami Seperti apa Ya Alhamdulillah Belum Belum terlalu berasa ya Kalau di rumah Tapi memang Kalo itu puasa Sahur Sudah mulai berbeda suasana Itu juga Sekarang berbeda yang mending Terus kemarin juga Baru puasanya Apa Baru buka puasanya Di Disana sih Di Garut Hari pertama Kemunggahan kalo orang seneng katanya Nah sekarang sih Baru Baru dua Di sini Di rumah Tapi Alhamdulillah squ Itu Jadi lu Grogi Grogi Dari orang tua lama, ya Iki Ido sih yang harus membuat kuasa anak nyaman dan rumah anggota. Dan Ido mungkin sudah terbiasa, bahkan tahun lalu pas covid semakin naik-naiknya itu kan sempat tidak pulang kampung waktu kekebaran. Kalau untuk kuasa, kan baru dua hari ya. Jadi belum tahu sih, Youtube akhir-akhir ini karena Iki Ido sibuk di studio. Jadi ini udah tingkat dengan sop covid. Belum apa-apa ngerjain di studio. Audio juga nge-report. Kemarin iya, tapi sekarang nih kayaknya harus membatasi. Biar bisa terhadap Youtube. Iki, update dong soal anak Iki. Perkembangannya bagaimana terus? Kemarin sempat digendong gimana tuh sama Resti tuh anak itu. Alhamdulillah perkembangan anak. Sekarang, misalnya udah anggur satu tahun di bulan ini. Insya Allah di tanggal 13. Seperti tanggal 13 itu, insya Allah saksinya udah anggur satu tahun. Tapi belum bisa jalan. Tapi ngomongin semuanya sih. Sama orang, jika anaknya di sini juga. Dan sekarang juga lagi di... Sama orang lagi sih. Bagi waktu juga gak sih Iki, anak ikut Iki. Misalkan seminggu sekali atau bagaimana gitu. Kalau Iki emang terganteng anak aja nantinya. Kalau untuk Iki pribadi ya. Kalau memang Saki gak mau sama Iki. Sangat terbuka banget. Malah Iki pengen. Itu kan kita nih ya. Itu masih umurnya masih... Yang masih lebih tahun. Yang masih membutuhkan banget untuk orang Ibu. Atau memang nanti asinya atau apa. Kan kita masih... Ini nih. Kita masih sakit juga. Kalau memang Saki muntang-muntang jadetik. Jadi insya Allah. Kirimah Iki juga kadang-kadang besar. Malah-kadang jauh juga bisa. Iki, maaf ya. Udah coba mengundang anak lho. Harus dua hari buatannya. Masya Allah. Baru dua hari buatannya. Mungkin besok. Besok. Insya Allah. Besok juga. Iki, anak kan kemarin tadi gendong dede nih. Terus... Mohon maaf nih ekspresi Nadia yang agak-agak judas. Tanggapannya seperti apa nih A? Kalau menurut Iki mungkin ya... Kita gak tau juga sih ya. Kalau memang... Mungkin suasana di sana seperti apa. Kita hanya bisa ngeliat Iki sendiri. Juga hanya bisa ngeliat dari... Sesernya dia juga. Kalau untuk tanggapan ekspresi seperti itu. Mungkin Nadianya lagi ada enak hati. Kita gak tau lagi. Tapi kemarin Iki gak sempat ikut acara atau bagaimana? Enggak sih. Lagi di Belandung. Iki, sorry nih. Dengan status saat ini. Gimana nih menjalani puasa nih? Jomblo. Apa? Jomblo. Jomblo Iki. Gimana? Duda. Duraen. 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 Sudah muda. Alhamdulillah sangat bersyukur aja sih. Alhamdulillah bisa puasa tuh berdua aja sih. Memang sama Yunsi. Adik angkat gitu. Dan sama temen-temen yang buat video. Duraen. 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 Dan biasa aja sih kalau untuk puasa lah. Insya Allah di spesialin tuh di parasalurnya. Kita punya sesuatu yang memang kita semangat untuk makan. Dan kalau lagi kita tuh orangnya selalu gadang gitu. Jadi. Kita tetap sama oleh. Kayak gitu lah. Ada sedikit envy gak sih ngeliat. Duda-duda ditemenin sekarang puasanya. Malah Iki selalu doain nih. Mudah-mudahan. Keluarga kecilnya. Sebenernya benar-benar. Nopal waktu berdekaan. Dalam waktu hidupan juga. Keluarganya. Mulai gitu. Dengan dekat. Dengan Allah juga. Insya Allah. Saling mengingatkan. Alhamdulillah. Itu yang selalu didoain juga. Gak ada sedikit menuri yang sederhana. Menurut. Atau memang nanti suatu baik. Mas dalam waktu juga kasih kebahagiaan untuk kita. Mungkin di momen ramadhan tahun ini. Aiki pengen gak sih. Ngumpul bareng sama. Anak. Sama ibunya juga. Gitu. Untuk silaturahmi. Gitu. Gitu kan udah bisa. Kalau untuk anaknya. Silaturahmi gitu. Kalau untuk silaturahmi. Oke gitu. Tapi kalau untuk. Atau pengen ngumpul lagi bareng. Ya. Kalau untuk silaturahmi. Menjaga. Oleh karena memang. Meningat anak ada di situ. Insya Allah. Penamatan. Saling menjaga. Hasilat penamatan yang baik. Insya Allah. Oke. Yang dikangenin itu. Paling kangenin itu. Udah diperkuasa sama orang tua. Ya. Insya Allah. Nanti juga. Mau pulang sebelum lebaran. Oke. Mungkin ini terakhir dong. Amal Ridho. Makna ramadhan. Buat lo berdua apa sih. Makna ramadhan. Makna ramadhan. Insya Allah. Bulan yang penuh ampunan. Bulan yang memang benar-benar. Yang kita nantikan. Yang penuh dengan keberkahan. Dimana. Bulan ramadhan ini. Bulan yang. Suci. Dan mulia. Yang benar-benar. Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Jadi mudah-mudahan. Kita bisa memanfaatkan dengan baik. Sebaik-baiknya. Dan banyak-banyak baca Al-Quran sih. Hatam mungkin. Insya Allah. Itu target. Hatam sekali. Atau dua kali itu. Masya Allah. Mudah-mudahan. Target sekali dulu lah. Sekali. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih.